Halo assalamualaikum bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 94 soal nomor 3 Disimak ya deh ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 3, Andi sedang membantu ibunya untuk membuat tempat jemuran pakaian Jika bentuk jemuran yang diinginkan Andi ditunjukkan seperti gambar berikut Berapa panjang tali keseluruhan yang dibutuhkan Andi untuk membuat jemuran pakaian tersebut Gambarnya ada di halaman 95, ini deh Ini ya gambar jemurannya Disini tiangnya tidak dipermasalahkan Yang dipermasalahkan untuk kita hitung yaitu panjang tali untuk membuat jemuran yang disini Nah, jemuran ini kalau digambarkan itu ada di bawahnya kayak gini deh Ukuran dari ujung kiri sampai ke ujung kanan Ini talinya adalah 3 meter Ukuran dari ujung bawah sampai ke ujung atas ini juga 3 meter Jadi ini kan semua tali Pokoknya yang berwarna hitam ini semuanya tali Jadi ini semua harus kita ukur panjangnya Terus, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan Ini tadi kan 3 meter 3 meter itu kita jadikan dulu ke sentimeter aja biar enak 3 meter berapa sentimeter? Tinggal dikali 100 ya 3 dikali 100 itu 300 Berarti 3 meter itu 300 sentimeter Nah, 300 sentimeternya dibagi menjadi 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas, 4 ruas, 5 ruas, 6 ruas Jadi setiap 1 ruas gini berapa? Ya tinggal kita bagi 300 sentimeter Dibagi 6 Hasilnya berapa? Ini aja 30 bagi 6 kan 5 Kalau ada 0 nya 1 berarti ya 50 Satuannya sentimeter Jadi setiap 1 ruas ini 50 sentimeter Ini juga 50 sentimeter Di sini juga 50 sentimeter Sebelah sini juga sama ya 50 semua Untuk yang ke atas ke bawah Sama juga Karena tadi kan ukuran totalnya 3 meter ya Dari ujung atas sampai ujung bawah Ini juga dibagi menjadi 6 ruas nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi dibagi 6 juga Sehingga panjangnya ini sama Sebelah sini 50 sentimeter Ini juga 50 sentimeter Yang ini 50 sentimeter Ini 50 sentimeter 50 sentimeter 50 sentimeter Kemudian cara hitungnya lagi gimana? Ini enaknya kita pecah gambarnya ya Menjadi gambar yang agak kecil di sini Lihat ini Sret Kesini Sret Terus belok kesini Ini segitiga yang kecil ini Kita gambar dulu Nanti kita butuh untuk menghitung panjang tali yang di sini Ini kan belum diketahui panjang talinya Bener ya? Terus nanti ambil lagi segitiga yang agak besar Dari sini Sret Ke atas Sret Terus belok kesini Nah ini nanti untuk menghitung panjang tali yang di sini Terakhir nanti kita ambil segitiga yang paling besar ini Sret Ke atas Sret Untuk menghitung panjang tali yang di sini Jadi kita hitung 3 kali aja Ini nanti kan sudah untuk mewakili tali-tali yang lain Panjang tali yang ini sama dengan panjang yang di sini Sama juga dengan panjang tali yang ini Sama dengan panjang tali yang di sini Jadi tali yang ini nanti ada 4 ukurannya yang sama Yang ini juga nih Di sini samanya dengan yang ini Sama dengan yang di sini Sama dengan yang di situ Terakhir yang paling panjang ini Samanya dengan yang ini Di sini dan di sini Pokoknya sekarang Kak Sari mau gambar ulang dulu Untuk segitiga yang kecil ini Siap ya Ini dia Ini dia Gambar segitiganya yang paling kecil Yang paling mungil di sini Terus kita kasih ukuran Di sini ukurannya 50 cm Yang sebelah sini juga sama 50 cm Agar memudahkan menghitung Ini Kak Sari kasih nama titik sudutnya Ini titik sudut O Yang sebelah sini A Yang sebelah sini B Jadi AOB gitu ya Terus kita perlu untuk menghitung panjangnya AB Menggunakan apa? Menggunakan teorema Pitagoras Karena di sini adalah sudutnya Pasti siku-siku ya Kalau dilihat dari gambar Ini sudutnya adalah siku-siku Nah kita bisa menggunakan teorema Pitagoras Panjang AB Itu sama dengan akar Dari AO kuadrat Tambah BO kuadrat AO kuadrat Tambah BO kuadrat Sama dengan akar AO nya berapa? 50 cm Kita tulis 50 saja Terus dikuadratkan Ditambah BO nya Sama ya 50 juga Berarti 50 kuadrat Terus sama dengan akar 50 kuadrat itu berapa sih? 50 x 50 Yaitu 2500 Ditambah ini juga sama ya 2500 2500 Tambah 2500 Adalah 5000 Jadi akar 5000 Nah sekarang kita sederhanakan ya Akar 5000 itu Sama dengan akar berapa Akar berapa sih? Enaknya gini aja Akar 2500 x akar 2 Coba cek 2500 x 2 kan bener ya 5000 Sehingga akar 5000 itu Akar 2500 x akar 2 Dibolak balik itu aja kok Kenapa kak seri pilihnya Akar 2500 x akar 2 Karena akar 2500 itu ada deh Yaitu berapa? 50 50 x 50 itu 2500 Terus dikali akar 2 Akar 2 nya kita tetap aja akar 2 dulu Nulisnya gini langsung 50 akar 2 Satuannya Sentimeter Ikut teman-teman yang disini Udah Jadi panjangnya AB adalah 50 akar 2 Kita pindahkan ya Nih 50 akar 2 Sentimeter Oke Sudah ya Ini untuk segitiga yang kecil Disini tadi gambarnya Oke Panjang tali yang ini udah ketemu Yaitu 50 akar 2 Sentimeter Sekarang kita gambar lagi Segitiga yang besar ini Yang agak besar Ya Dimana panjang sisi bawahnya ini 50 dan 50 loh Dari sini ke sini 50 Sini ke sini 50 juga Jadi totalnya berapa? 100 Ke atasnya Ini 50 50 lagi 50 tambah 50 100 juga Jadi kita gambar kayak gitu ya Terus nanti kita hitung Sisi miringnya ini Untuk talinya disini Berapa sentimeter Yuk Ini dia Kak Sari udah buat Ya Disini Untuk penamaannya Tetap yang siku-sikunya ini Sudut O aja Disini Titik C Ini titik D Gitu aja ya Tadi kan kita udah pake A, B, sama O Nah sekarang kita pake C, D, sama O Oke Terus panjangnya C, O tadi Udah kita hitung 100 cm Panjangnya D, O juga 100 cm Kita perlu menghitung panjangnya C, D Menggunakan apa? Mirip kayak gini lagi Teorema Pitagoras Ayo Panjang C, D Sama dengan Akar C, O kuadrat Ditambah D, O kuadrat Tulis C, O kuadrat Tambah D, O kuadrat Sama dengan Akar C, O nya 100 Berarti ya 100 kuadrat Tambah D, O nya juga 100 Berarti 100 kuadrat Sama dengan Akar Nih 100 kuadrat itu Artinya 100 kali 100 Berapa? 1, O nya 4 Kalau tadinya 0 nya 2 Dikuadratkan itu 0 nya jadinya 4 Atau dibaca 10 ribu Ditambah Yang ini sama juga ya 100 kuadrat Berarti 10 ribu juga 1, O nya 4 Nah 10 ribu Ditambah 10 ribu Berapa? 20 ribu Ada akarnya Tetap ya Gini Ini adalah CD Yaitu akar 20 ribu Terus kita Sederhanakan aja Akar 20 ribu Itu bisa Dipecah menjadi Akar 10 ribu Kali Akar 2 Kenapa Dipilih 10 ribu Kali 2 Karena Nanti yang 10 ribu Ini ada Akarnya Sebenarnya 20 ribu Itu kan Bisa Berapa Kali Berapa Misalnya Katakanlah 5 ribu Kali 4 Itu juga 20 ribu Ya kan Banyak lagi Perkalian yang Hasilnya 20 ribu Tapi Kak Sari Pilih yang 10 ribu Kali 2 Kenapa? Karena 10 ribu Ini ada akarnya Akarnya 10 ribu Adalah 100 Jadi Kalau Nolnya 4 Ditarik Akar Itu Nolnya Tinggal 2 Terus Dikali Akar 2 Biarin Aja Dalam Bentuk Akar 2 Jadi Gini Panjangnya CD Adalah 100 Akar 2 Satuannya cm Ikut Teman-temannya Disini Oke Kita Pindahkan CD 100 Akar 2 cm Dan Sebenarnya D Kalau kita Perhatikan Ini Adalah Segitiga Siku-siku Sama Kaki Segitiga Siku-siku Sama Kaki Itu Punya Pola Khusus Ya Karena Dia Segitiga Istimewa Pola Khususnya Gini Kalau Panjang Sisinya Adalah 50 Otomatis Ini Juga 50 Maka Panjang Sisi Miringnya Adalah 50 Akar 2 Jadi Kalau Panjang Sisi Siku-sikunya Yang Ini 100 Maka Panjang Sisi Miringnya Adalah 100 Akar 2 Gampang Sebetulnya Tinggal Ditambahin Akar 2 Nah Tetapi Ini Tadi Kak Sari Menggunakan Hitungan Juga Untuk Antisipasi Buat Kalian Yang Belum Terlalu Paham Kalau Menggunakan Teorema Pitagoras Kan Otomatis Kalian Jadi Ngeh Paham Dari Mana Asal Angka 100 Akar 2 Disini Untuk Yang Sudah Bisa Langsung Boleh Khusus Untuk Segitiga Siku-siku Sama Kaki Kalau Panjang Sisi Siku-sikunya Sudah Diketahui Maka Panjang Sisi Miringnya Langsung Aja Kasih Akar 2 Jadi Kalau Ini 50 Ini 50 Disini Pasti 50 Akar 2 Kalau Disini 100 Disini 100 Ini Pasti 100 Akar 2 Nah Nanti Ini Untuk Menghitung Segitiga Yang Besar Kita Boleh Pake Pola Seperti Tadi Coba Kita Lihat Dulu Ini Untuk Gambar Yang Ketiga Lihat Disini Segitiganya Sret Terus Ke Atas Terus Turun Lagi Disini Nah Kalau Yang Dari Ujung Sampai Ketengah Sini Panjang Berapa Lihat 50 50 50 Lagi Berarti Totalnya 150 cm Yang Atas Juga Sama 50 50 50 Jadi Totalnya Juga 150 cm Nanti Kalau Kita Gambar Kita Mau Langsung Mengisi Ini Panjang Sisi Miring Nanti Berapa Kalian Pasti Udah Tahu Kalau Sisi Siku Sikunya 150 Ini Juga 150 Maka Sisi Miringnya Adalah 150 Akar 2 Langsung Aja Kita Tuliskan Oke Ini Gambarnya Disini Sedat Siku Sikunya Terus Panjang Sisinya 150 cm Ini Juga 150 cm Otomatis Panjang Sisi Miringnya Adalah 150 Akar 2 cm cm Ini Kalau Langsung Nanti Kalian Ada Yang Protes Aduh Kak Jangan Langsung Bikin Caranya Coba Kayak Tadi Oke Lah Sari Siap Untuk Antisipasi Langkah Pertama Kita Kasih Dulu Namanya Kalau Tadi Udah A B Dan C D Sekarang Ini E Dan F Jadi Disini E Ini O Disini F Gitu Aja Boleh Kita Tulis Caranya Lagi Pokoknya Nanti Hasilnya Pasti Sama 150 Akar 2 Oke Kita Mau Hitung Panjangnya E F E F Sama Dengan Akar Ini E O Kuadrat Tambah F O Kuadrat Sama Dengan Akar E O 150 Berarti 150 Kuadrat Ditambah F O Sama 150 Juga Berarti 150 Kuadrat Sama Dengan Akar 150 Kuadrat Itu Artinya 150 Kali 150 Yaitu 225 Terus Ada 0 2 Atau Dibaca 22500 Cek Aja Pasti Betul Ditambah Yang Ini Juga 150 Kuadrat Itu 225 Terus Ada 0 2 Atau Dibaca 22500 Nah Sekarang 22500 Ditambah 22500 Itu Berapa 45000 Jadi Akar 45000 Nah Akar 45000 Inilah Yang bisa Kita Pecah Menjadi Akar 22500 Kali Akar 2 Jadi Bolak-balik Seperti ke atas Ini lagi Memang Gitu Karena 22500 Ini ada Akarnya Akar Dari 22500 Berapa 150 Terus Akar Akar 2 Berapa Tetap Akar 2 Satuannya Sentimeter Kayak Temen-temennya Ketemu lagi Jawabannya 150 Akar 2 Sentimeter Yes Ini Kalau yang Mau langsung Langsung Tulis Kalau disini 150 Ini juga 150 Maka Panjang Sisi Miringnya Pasti 150 Akar 2 Kalau Yang Membutuhkan Cara Menggunakan Teorema Pitagoras Seperti Ini Hasilnya Oke Sip Kita Kembali Ke Gambarnya Intinya Adalah Kita Udah Tau Panjang Tali Yang Ini Yaitu 150 Akar 2 Sentimeter Panjang Tali Yang Disini Adalah 100 Akar 2 Sentimeter Dan Panjang Tali Yang Disini Adalah 50 Akar 2 Sentimeter Tugas Kita Adalah Menghitung Panjang Semua Tali Nah Agar Mudah Ini Kak Sari Buat Untuk Panjang Tali 150 Akar 2 Sebanyak Berapa Sebanyak 4 Kali Ini Lihat 1 2 3 4 Terus Nanti Yang 100 Akar 2 Juga Ada 4 1 2 3 4 Terakhir Yang 50 Akar 2 Juga Ada 4 1 2 3 4 Ini Biar Mudah Udah Kak Sari Gambarkan Untuk Yang Kecil Disini 50 Akar 2 Kita Tulis 50 Akar 2 Disini 50 Akar 2 Yang Ini 50 Akar 2 Ini 50 Akar 2 Kalau Di total Semuanya Berapa Langsung Aja 50 Akar 2 Dikali 4 Sama Dengan Ini Cara Hitungnya 50 Yang Dikali 4 Yaitu 200 Terus Ada Akar 2 Satuannya Sentimeter Masih Masih Ikut Semua Disini Tadi Satuannya Juga Sentimeter Sekarang Untuk Gambar Yang Agak Besar Ini Kita Ambil Ukurannya 100 Akar 2 Berarti Ini 100 Akar 2 Sentimeter Ini Juga 100 Akar 2 Sebelah Sini Juga Sama 100 Akar 2 Yang Ini Juga 100 Akar 2 Sekarang Kita Total Panjang Semua Talinya Ini Berapa 100 Akar 2 Langsung Kali 4 Yang Dikalikan 4 Yaitu 400 Ada Akar 2 Kita Tulis Akar 2 Satuannya Juga Sentimeter Terakhir Untuk Yang Besar Yang Ini 150 Akar 2 Kita Tulis Juga Ini 150 Akar 2 Sentimeter 150 Akar 2 Sentimeter 150 Akar 2 Sentimeter Ini Juga 150 Akar 2 Sentimeter Kita 150 Aja Kali 4 Yaitu 600 Ada Akar 2 Tulis Ada Akar 2 Satuannya Sentimeter Nah Ini Apakah Sudah Selesai Belum Kalau Mau Menyelesaikan Kita Harus Jumlahkan Juga Dengan Tali Yang Disini Dari Ujung Kiri Ke Ujung Kanan Tadi Berapa Sentimeter 300 Sentimeter Juga Tali Yang Disini Dari Atas Ke Bawah Ini Juga Sama 300 Sentimeter Itu Nanti Adalah Panjang Tali Keseluruhan Ini Dia Kita Mau Tulis Dan Hitung Panjang Tali Keseluruhan Mulai Dari Yang Disini Dulu 200 Akar 2 Tambah 400 Akar 2 Tambah 600 Akar 2 Kita Catat Semua 200 Akar 2 Tambah 400 Akar 2 Tambah 600 Akar 2 Ingat Tambah Lagi Dengan Yang Tadi Kesini 300 Kesini Juga 300 Berarti Kita Tulis Tambah 300 Tambah 300 Kita Total Sama Dengan Untuk Yang Sama Sama Punya Akar 2 Ini Boleh Langsung Ditambah Yang Bilangan Bulat 200 Tambah 400 Kan 600 600 Tambah 600 Kan 1200 Kita Tulis 1200 Terus Ada Akar 2 Satu Kali Jadi Ini Bacanya Seperti 200 Buku Ditambah 400 Buku Ditambah 600 Buku Hasilnya 1200 Buku Masuk Akal Nah Sekarang Yang Ini 300 Tambah 300 Hasilnya Tambah 600 Sebenarnya Ini sudah Panjang Tali Keseluruhan Kalau Satuan Satu Sedang Sentimeter Satuan Satu Satu Semuanya Rubah Ke Dalam Bentuk Sentimeter Tetapi Bagusnya Ini Dirubah Lagi Kedalam Bentuk Meter Kalau Mau Dirubah Kedalam Bentuk Meter Caranya Semuanya Ini Kita Bagi Dengan 100 Bagi Dengan 100 Tinggal Buang 0 2 Ini 0 2 Di 0 2 Di Sini Tersisa angka 12 aja Akar 2 nya ikut Ditambah 600 dibagi 100 ya 6 Nah ini satuannya sudah meter Terus kalau sekali lagi mau dirubah Boleh deh 12 akar 2 itu artinya 12 kali akar 2 Akar 2 itu berapa? Nah akar 2 itu koma-koma ya deh ya Pokoknya Kak Sari tadi udah hitung sendiri 12 kali akar 2 itu hasilnya adalah 16 16,970 sekian 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 gitu Kak Sari ambil 3 angka aja di belakang koma Terus ditambah 6 ini ya 16,970 ditambah 6 Ini satuannya juga meter Nah sehingga hasil akhirnya adalah Tinggal 16 nya aja ditambah 6 Yaitu 22,970 meter Yes ketemu Ini dia jawaban akhirnya ya Wow jadi panjang tali keseluruhannya Adalah 22,970 meter Ini versinya Kak Sari deh Kalau kalian tidak harus merubah ke dalam meter Ya sampai sini aja tadi sudah benar ya Sentimeter Yaitu 1200 akar 2 ditambah 600 Satuannya sentimeter Tapi kalau disuruh merubah ke meter Hasilnya lebih ringkas 22,970 meter Kamu pilih yang mana Kak Sari arahkan pilih ke sini Jadi simple Panjang tali keseluruhannya itu Nggak sampai 23 meter Hanya 22,970 meter Ya deh ya Jelas ya Oke Oh iya satu lagi Kenapa 1200 akar 2 ditambah 600 Ini nggak dilangsungin aja Menjadi 1800 akar 2 Nggak boleh Nggak gitu ya Memang kalau yang satunya punya akar Yang satunya enggak Itu 1200 nya sama 600 nya Nggak boleh ditambahkan Hati-hati loh ya Kesini juga 12 akar 2 ditambah 6 Kenapa sih nggak 18 akar 2 Nggak Nanti hasilnya malah salah Nggak boleh kayak gitu Memang harus dihitung satu persatu dulu 12 nya kali dulu dengan akar 2 Yaitu 16,970 Baru ditambah 6 Hasilnya 16 tambah 6 kan 22 Komanya ngikut ya 0,970 Oke Tapi kalau ada pertanyaan Boleh loh ya Tanyakan aja di kolom komentar Nanti Kak Sari bantu jawab Atau Boleh juga tanya jawab Di dalam grup Buat kamu yang belum gabung Masih boleh ya Selama grupnya belum penuh Cat aja ke 081 456 10 9 8 7 0 Grupnya Kak Sari ini ada 2 macam Ada yang gratis Dan ada juga yang berbayar Nanti kamu pilih sendiri ya Ingin digabungkan ke dalam grup yang mana Nah sekarang waktunya pamit Kalau kamu suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu Terus kalau kamu belum subscribe Boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak